Berita pertama Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yodoyono atau AHY menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 23 Oktober kemarin. Berdasarkan pantauan Tim Kompas TV, AHY bertemu Presiden Jokowi pada hari Senin petang sekitar pukul 17.30 hingga menjelang 18.00 waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi AHY masuk dan keluar melalui gerbang kompleks Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara. AHY kemudian masuk melalui pintu samping Istana Merdeka. Usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, AHY, anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yodoyono, menggunggah soal hasil pertanian di akun media sosial miliknya. Dalam postingan itu, AHY menulis, jangan lupa untuk selalu konsumsi produk pertanian lokal kita, salah satunya produk unggulan dari Jawa Timur, yaitu Apel Malang. Unggahan itu pun seakan AHY memberikan sinyal kalau ia bakal masuk sebagai Menteri dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin yang telah menguat lagi pekan ini. Presiden Jokowi membenarkan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurki Yudoyono di Istana Merdeka Senin kemarin. Jokowi menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi biasa. Ditanya soal pergantian Kabinet, Presiden menyebut rencana pergantian Menteri Pertanian pada pekan ini. Mungkin minggu ini. Baru disiap. Pas Menteri Pertanian. Lebih dalam soal pertemuan Presiden Jokowi dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurki Yudoyono kemarin dan juga isu soal masuknya AHY ke Kabinet Jokowi. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Ada Alva Nyariski langsung dari sana ke Presidenan Jakarta. Alva, jadi bisa dikonfirmasi, sudah dikonfirmasi pertemuan Presiden dan juga AHY kemarin isi detilnya pembahasan mereka. Apa Alva? Irianda Yudoyono, saudara tadi, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurki Yudoyono. Singkat saja, Presiden menyebutkan bahwa pertemuannya dengan AHY adalah silaturahmi dengan Ketua Partai Politik seperti biasa yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Memang beberapa waktu terakhir Presiden juga rutin begitu bertemu dengan Partai Politik lain seperti juga dengan Surya Palok atau Umum Partai Nasdem dan juga dengan mantan Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudoyono. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan di sini adalah apa pembahasan dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan AHY. Karena ini santer bahwa Presiden akan segera melakukan bongkar pasang Kabinet Indonesia Maju pada pekan ini. Pos apa yang kemudian akan diisi adalah Menteri Pertanian pasca eksmentan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka di KPK. Alhasil Presiden tengah mencari siapa nama yang cocok untuk menjadi Menteri Pertanian. Tak, luput dari pandangan Presiden tentu saja ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono. Tadi menarik, Irian dan juga Saudara sempat dikonfirmasi sedikit oleh awak media ketika ditanyakan kepada Presiden Joko Widodo apakah Partai Demokrat akan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam hal ini masuk ke pos Menteri Pertanian. Presiden hanya menjawab dengan anggukan saja tetapi ini tentu saja terlalu dini untuk menyimpulkan apakah kemudian Agus Harimurti Yudoyono menjadi akan mengisi jabatan Menteri Pertanian. Pasalnya hari ini saja Presiden juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh Partai Politik seperti tadi ada Rahmat Gobel, Ketua DPW Gorontalo dari Partai Nasdem yang juga datang ke Istana Kepresiden Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian membahas juga jabatan Menteri Pertanian yang sebelumnya memang dari Partai Nasdem kita nantikan bersama pelantikan dari Kabinet Indonesia Maju yang akan segera dilakukan pada pekan ini. Irianda